Ini Sinta, usaha kerumpuk yang dia punya sedang laris-larisnya. Dia membutuhkan pasokan bawang yang lebih banyak untuk bahan baku usahanya. Sinta mulai kesulitan menemukan pemasok bawang skala besar untuk memenuhi kebutuhan produksinya. Ini Dodi, petani bawang yang sukses di desanya. Kualitas bawangnya sangat baik. Dengan kecanggihan teknologi, dia percaya diri untuk memasarkan bawangnya ke marketplace. Namun sayang, pembeli dari marketplace tersebut tidak cukup banyak untuk menghabiskan pasokan bawang yang dia miliki. Di inaproduk.com, Sinta dan Dodi dapat bertemu dengan mudah, tanpa harus melewati makelar yang kadang menambah ongkos produksi Sinta. Ternyata, di inaproduk.com, Sinta juga bertemu dengan Adi, sang supplier plastik, yang siap melayani kebutuhan Sinta untuk packaging skala besar. Sinta juga bertemu dengan Jodi, pengusaha kardus yang dengan senang hati melayani pesanan Sinta. Inaproduk.com merupakan direktori produk Indonesia, di mana kita dengan mudah dapat menemukan supplier ataupun pemasok barang apa saja. Dari bahan material mentah hingga produksi apakai, dari skala besar hingga satuan. Di inaproduk.com, kini Anthony dapat bertemu langsung dengan Dodi, Vincent bisa langsung bertemu dengan Sinta, dan Richard dengan mudah bertemu dengan Jodi. Produk Indonesia semakin berkibar di kancah dunia. Inaproduk.com, Direktori Produk Indonesia Inaproduk adalah Direktori Produk Indonesia untuk segala ekosistem yang berhubungan dengan produk dan merek lokal termasuk UKM. Inaproduk memudahkan pencarian produk untuk pemasok, distributor, dan reseller. Platform Direktori Produk Indonesia dari Inaproduk memudahkan para member untuk menemukan dan ditemukan oleh pengusaha lainnya, baik di dalam maupun luar negeri, agar memotong biaya pihak ketiga. Dengan Direktori Produk Indonesia, para pelaku usaha mudah menemukan bahan baku usahanya. Informasi lengkap, mulai dari nama produsen, produk, alamat usaha, hingga foto pabrik, memudahkan para pebisnis untuk mengambil keputusan dengan cepat. Selain sebagai Direktori Produk Indonesia, Inaproduk juga terus melakukan penetrasi ke daerah dan membantu pelaku usaha dalam mencari pembeli, memberikan edukasi, dan juga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pengusaha lokal. Inaproduk juga melibatkan seluruh ekosistem pelaku usaha dalam mengikuti program pelatihan, bisnis matching, pameran, baik online maupun offline, riset, studi banding, dan kegiatan lainnya. Sangat menyambut baik kerjasama dengan PT. Inaproduk Indonesia atau inaproduk.com dalam mendukung digitalisasi, promosi, dan pemasaran produk UMKM melalui inisiasi platform Direktori Produk Indonesia inaproduk.com Tepuk tangan untuk pendukung kami. Nah, dengan adanya inaproduk ini, saya berharap nanti semakin mudah UMKM kita terhubung dengan bayar di seluruh negara. Bisa bersama-sama dengan inaproduk untuk menjembatani satu permasalahan baru, yaitu permasalahan daripada networking, yang tadi saya bilang kurang networknya, kurang jaringannya, dan mudah-mudahan dengan begitu, dengan produk inaproduk ini, kita bisa menjual barang UMKM lebih baik dan lepet lebih-lebih dikenal. inaproduk.com, Direktori Produk Indonesia terima kasih. 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 Halo selamat siang semua Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Ibu Devi Inesia Agustin Dari PT Fajarindo Faliman Zipper atau Amko Zip Selamat datang Bu Devi Baik selamat datang juga Ibu Baik Bapak Ibu sekalian Ina Bizmatch kali ini diselenggarakan oleh Ina Produk Dan juga disponsori oleh PT Multisandang Tamajaya atau TAMA Dan juga dengan PT Fajarindo Faliman Zipper atau Amko Zip Saya mengucapkan terima kasih banyak mewakili Ina Produk Bapak Samuel dan juga Bu Devi Atas kerjasamanya yang selalu berlangsung Semoga bisa bermanfaat untuk para pelaku usaha di Indonesia Baik sebelum kita mulai acara Mungkin Bapak Ibu disini ada yang belum menjadi member Ina Produk Atau mungkin belum tahu Ina Produk itu apa ya Kayaknya baru denger nih Nah kalau begitu langsung aja Setelah ini kita akan melihat video tentang Ina Produk Silahkan Oke Bapak Ibu sambil menunggu mungkin videonya masih disiapkan ya Nah oke sudah mulai sudah muncul videonya Sambil Ini Sinta Usaha kerumpuk yang dia punya sedang laris-larisnya Dia membutuhkan pasokan bawang yang lebih banyak untuk bahan baku usahanya Sinta mulai kesulitan menemukan pemasok bawang skala besar untuk memenuhi kebutuhan produksinya Ini Dodi Ini Dodi petani bawang yang sukses di desanya Kualitas bawangnya sangat baik Dengan kecanggihan teknologi dia percaya diri untuk memasarkan bawangnya ke marketplace Namun sayang pembeli dari marketplace tersebut tidak cukup banyak untuk menghabiskan pasokan bawang yang dia miliki Di inaproduk.com Sinta dan Dodi dapat bertemu dengan mudah Tanpa harus melewati makelar yang kadang menambah ongkos produksi Sinta Ternyata di inaproduk.com Sinta juga bertemu dengan Andi sang supplier plastik Yang siap melayani kebutuhan Sinta untuk packaging skala besar Sinta juga bertemu dengan Jodi pengusaha kardus yang dengan senang hati melayani pesanan Sinta Inaproduk.com merupakan direktori produk Indonesia Dimana kita dengan mudah dapat menemukan supplier ataupun pemasok barang apa saja Dari bahan material mentah hingga produksi apakai Dari skala besar hingga satuan Di inaproduk.com kini Anthony dapat bertemu langsung dengan Dodi Vincent bisa langsung bertemu dengan Sinta Dan Richard dengan mudah bertemu dengan Jodi Produk Indonesia semakin berkibar di kancah dunia Inaproduk.com direktori produk Indonesia Nah itu dia nih sekilas tentang inaproduk Jadi untuk Bapak Ibu yang misalnya mau langsung mendaftarkan usahanya Bisa langsung klik di chatroom udah ada ya ada link pendaftarannya Dan Bapak Ibu juga jangan lupa untuk follow social medianya inaproduk Karena disana itu akan ada banyak sekali program-program dari inaproduk Yang bisa membantu mengembangkan usaha Bapak Ibu sekalian Jadi jangan lupa untuk follow social media kami Untuk linknya juga sudah kita share ya di grup chat bisa langsung di cek aja disana Baik sebelum kita masuk ke acara Saya akan membacakan peraturan-peraturan yang harus ditaati saat acara berlangsung Yang pertama Bapak Ibu diimbau untuk mute microphone ketika narasumber pemaparan Kemudian Bapak Ibu juga diminta untuk menggunakan display name nama strip nama usaha Bapak Ibu Atau nama perusahaan Bapak Ibu Dan nanti misalnya pada saat pemaparan Bapak Ibu udah ada yang pengen ditanyain Bisa langsung aja ketik pertanyaannya di chatroom Atau mungkin nanti pada saat sesi pertanyaan bisa langsung klik raise hand untuk berbicara langsung Seperti itu Dan juga sebelumnya dimohon juga untuk mengisi daftar absen Dan daftar ulang business matching melalui link yang ada di chatroom Jadi setelah webinar hari ini selesai Kita akan ada lagi acara yaitu business matching Jadi Bapak Ibu langsung saja mendaftarkan diri Langsung ada linknya ada di situ Oke Kalau begitu tanpa perlu berlama-lama ya Kita akan masuk ke pemaparan ya Yang pertama kita akan mendengarkan presentasi dari Bapak Samuel Dari PT Multi Sandang Tamajaya atau TAMA Pada Bapak Samuel waktu dan tempat kami persilahkan Oke baik selamat siang Bapak Ibu semua Para pelaku UMKM Garment dan juga Konveksi Yang sudah bergabung di Inaproduk Bismets pada siang hari ini Ijinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu semua ini Dengan sebutan sobat TAMA aja ya Jadi biar lebih akrab Karena komitmen kami juga untuk selalu menjadi partner yang terbaik untuk Bapak Ibu semua Oke Kita akan masuk nih ya Kita akan sama-sama sharing Kita akan sama-sama belajar mengenai bagaimana sih Cara untuk memaksimalkan profit ya Untuk para pelaku Garment dan juga Konveksi Nah Pada materi kali ini Saya akan menjelaskan tentang 5 tips Maksimalkan profitmu Nggak banyak-banyak cukup Sobat TAMA perhatikan 5 tips ini Jadi mudah-mudahan kedepannya ini Segala usaha ataupun segala yang dikerjakan oleh Sobat TAMA semua ini berjalan dengan lancar Oke Kita akan masuk melihat dulu ya Kita akan melihat dulu tentang satu buah berita positif Dari Kemenperin ya Ini kita ambil dari kata data.co.id Bahwa industri Garment dan tekstil bakal tumbuh 10% pada tahun 2022 Nah ini merupakan salah satu berita yang baik Salah satu berita yang positif Karena kita melihat pada tahun-tahun sebelumnya Bahwa industri Garment, konveksi, tekstil, dan lain-lain Ataupun kebanyakan besar ya Dari usaha ini mengalami drop Karena adanya pandemi COVID-19 Nah Dari Bapak Agus Gumiwang Kartasa Smitra ini Menteri Perindustrian saat ini Performa industri Garment sepanjang 2022 Akan berada di zona hijau untuk pertama kalinya selama pandemi Atau tumbuh sekitar 5,84% secara tahunan Nah ada pun industri Garment Nasional pada tahun 2020 Ini pada saat itu anjelok sebesar 8,89% Sedangkan pada tahun 2021 ini turun di 3,31% Nah kemudian pertumbuhan industri tekstil akan tinggi sejak Juli 2022 Untuk memenuhi permintaan industri Garment dalam menghadapi pasar Ramadan 2023 Nah ini para sobat tama yang saat ini berkencipung dalam dunia Garment Mungkin sudah ada permintaan ya Untuk pasar Ramadan 2023 Nah ini harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari Untuk mempersiapkan produk Mempersiapkan barang jadi yang baik nantinya Nah sebagai informasi juga Masing-masing rantai pasok setidaknya membutuhkan waktu 3-4 bulan untuk memenuhi permintaan konsumennya masing-masing Jadi rantai pasoknya ini enggak mudah ya Bapak Ibu semua, sobat tama semua Enggak instant ketika ada permintaan Kemudian kita langsung bikin dan produknya dikirim Jadi ada waktu sekitar 3-4 bulan Dimana kita harus mempersiapkan dengan baik Dari mulai kualitas, dari mulai pelayanan kepada customer Ini dengan baik Nah kemudian Kenapa sih Pada tahun ini ya Bisnis konveksi ataupun Garment ini menjadi suatu yang Positif untuk kita lakukan Nah Jadi industri Garment atau konveksi Sangat berkaitan erat dengan dunia fashion Lagi-lagi dengan dunia fashion ya Fashion kan artinya ini Merupakan sebuah kebutuhan utama manusia ya Kebutuhan utama manusia kan ada sandang, pangan, dan papan Nah fashion ini termasuk dalam kebutuhan utama manusia Nah melalui perkembangannya hingga saat ini Produk-produk fashion menempati urutan ketiga teratas Nah ini bisa dicatat nih Bapak Ibu bahwa Fashion ini menempati urutan ketiga teratas Sebagai penyumbang depisa negara Wow keren banget ya Artinya produk-produk fashion Sangat diminati setiap tahunnya Jadi permintaan akan produk-produk fashion ini setiap tahun Pasti selalu ada Selalu meningkat Dan kita sebagai para pelaku Garment ataupun konveksi Harus siap untuk memfasilitasi permintaan-permintaan tersebut Nah apalagi dalam momen-momen tertentu Seperti lebaran Kemudian hari raya natal dan lain-lain Keuntungan dari bisnis ini bisa sangat besar Karena permintaan yang meningkat Oke kita langsung masuk ke dalam 5 tips Untuk maksimalkan profitmu Kita akan bahas satu-satu ya Jadi untuk poin yang pertama itu Mengamati tren pasar Menentukan jenis produk Mempersiapkan marketing tools dan strategi Hingga membangun kepercayaan dan branding produk Dan menetapkan supplier yang tepat Agar produk memiliki kualitas terbaik Dan juga para sobat tambah bisa memberikan pelayanan yang terbaik Untuk para customer Oke kita akan bahas satu-satu dari 5 tips ini Yang pertama Mengamati tren pasar Nah mengamati tren pasar ini Sebagai usaha yang bergerak dalam bidang fashion ataupun pakaian Para pelaku dalam industri garmen ataupun konveksi Harus mengikuti tren Nah ini benar-benar harus dilakukan ya Mengikuti tren karena Jangan sampai kita sebagai seorang pengusaha konveksi ataupun garmen ini Tidak mengetahui tren apa yang sedang berada di masyarakat Gaya apa yang saat ini sedang berkembang Ataupun warna-warna yang mungkin menjadi tren Nah kemudian Kalau misalkan kita tidak mengamati tren pasar ini Bisa fatal akibatnya para sobat tambah Nah kemudian Produk yang dihasilkan tentu akan ketinggalan zaman Dan tidak menarik minat pelanggan Artinya dari tren pasar tersebut kita bisa mengetahui Model apa yang sedang dipakai dan lain-lain Sehingga kita bisa mengeluarkan produk Menghasilkan produk ini yang in dengan tren saat ini Nah kemudian Untuk Yang kedua Tips yang keduanya Mengamati Sorry Menentukan jenis produk Nah untuk usaha konveksi yang baru berdiri Ini mungkin ada beberapa di antara Bapak ibu semua para sobat tambah semua Mungkin ada yang baru mendirikan perusahaan Ataupun usaha garment ataupun konveksi Nah ini tips Yang tepat untuk para bapak ibu semua Jadi Pilihlah jenis produk yang paling banyak digunakan Oleh masyarakat di Indonesia Nah kalau Kita melihat ini Kita kan bisa melihat gitu ya Produk Ataupun fashion yang paling banyak digunakan Mungkin ya mungkin karena Mayoritas penduduk di Indonesia ini beragama muslim Mungkin kita bisa melihat peluang dari sana Kita bisa Menghadirkan Kita bisa Menjadikan produk-produk Ataupun Fashion-fashion yang bergaya muslim ini Sebagai Jenis produk yang nantinya akan kita buat Nah kemudian Hal ini dilakukan untuk membangun branding Dan juga nama yang lebih kuat Nah jadi ketika kita menghadirkan Ataupun mengeluarkan produk yang diminati Nah itu feedbacknya itu Usaha yang kita miliki akan menjadi terkenal Dan tentunya ketika Ketika kita sudah memiliki nama Kita dapat dengan mudah untuk Berkembang Seperti itu bapak ibu Nah selain itu Untuk usaha konveksi baru Tidak ada salahnya untuk menyediakan produk Yang banyak dalam satu usaha Untuk memudahkan pelanggan Nah jadi buat Yang baru berdiri Mungkin Sobat tamat semua Bisa untuk mengembangkan Lini-lini produknya Mungkin Dengan membuat Kemeja Celana Dan lain-lain Jadi Variasi dari produk-produk itu Lebih banyak Nah kemudian Untuk selanjutnya Setelah Kita mengamati tren pasar Kemudian Menentukan jenis produk Nah tips yang ketiga ini Tidak kalah penting Sobat tamat Jadi mempersiapkan Marketing tools Dan strategi ini penting banget nih Jadi Pemasaran merupakan salah satu kunci Penentu kesuksesan sebuah bisnis Dalam hal ini Pengusaha konveksi Ataupun garaman Bisa memilih Ataupun Bisa Menawarkan produknya Dengan dua cara nih Bisa Yang pertama itu B2C Atau Business to customer Atau juga B2B Berarti Business to business Nah artinya Kalau misalkan Business to customer Produk-produk yang dihasilkan oleh Bapak Ibu Bisa Bapak Ibu semua jual Di marketplace-marketplace Kemudian bisa langsung ditawarkan Kepada orang-orang yang Perlu Bisa langsung dijual Ataupun Produk-produk yang Bapak Ibu buat ini Bisa Bapak Ibu tawarkan kepada brand-brand Nah brand-brand yang ingin Bekerja sama Menghasilkan sebuah produk yang Tepat Di pasaran Brand-brand akan Menghubungi Bapak Ibu semua Untuk para pelaku garman dan juga Konveksi Untuk sama-sama Menghasilkan sebuah produk Yang tentunya lagi-lagi In di pasaran Nah seperti itu Nah Selain mempersiapkan Marketing tools dan strategi Bapak Ibu semua Tentunya bisa Mempromosikan Usaha Bapak Ibu ini Dengan berbagai cara Seperti Sosial media Dan lain-lain Nah kemudian Untuk tips yang keempat Ini juga Masih penting banget Yaitu Membangun kepercayaan Dan juga Branding produk Nah Apa sih artinya Membangun kepercayaan Dan branding produk ini Jadi Kepercayaan adalah Hal utama Agar bisnis Cepat dikenal Dan diterima Oleh masyarakat Nah itu Kunci utamanya Kepercayaan Sehingga bisnis kita Cepat dikenal Dan juga diterima Oleh masyarakat Nah dalam membangun Kepercayaan ini Mungkin Sulit-sulit Gampang Gampang-gampang Sulit dan lain-lain Nah jadi Ketika kita Membuka usaha Konveksi Ataupun garman Kita Bisa Untuk melakukan Kerjasama Dengan perusahaan-perusahaan Lain Nah lalu Bisa juga Untuk melakukan Promosi Dengan memanfaatkan Media sosial Optimasi Iklan Dan lain-lain Jadi Mungkin Bapak Ibu Semua bisa Membuat konten Yang menarik Nah apalagi Saat ini Penggunaan Media sosial Ini benar-benar Tinggi Sekali Bapak Ibu Mungkin Ada yang Menggunakan Instagram Menggunakan TikTok Nah itu Bisa dimanfaatkan Oleh Bapak Ibu Semua Untuk Membuat Branding Dari usaha Bapak Ibu Semua ini Menjadi terkenal Nah bagaimana Untuk membangun Kepercayaannya Membangun Kepercayaan itu Kita harus Membuat Dan juga Melayani Para partner Kita Ataupun para Customer kita Dengan baik Artinya ketika Timbul adanya Trust dari Customer Ataupun dari Kita Kepercayaan itu Akan dapat Dengan mudah Untuk menjadi Jembatan Membangun Usaha kita ini Lebih berkembang lagi Nah Kemudian Tips yang terakhir Yaitu Menetapkan supplier terbaik Agar Para pelaku usaha Di bidang garman Ataupun konveksi Dapat memberikan Layanan terbaik juga Nah Pengusaha Wajib untuk Mencari supplier Yang menyediakan Bahan baku murah Namun berkualitas Karena lagi-lagi Di saat seperti ini Ekonomi Yang lagi Tidak stabil Kita harus bisa Memanfaatkan Peluang Kita harus bisa Mencari Bagaimana Kita ini Menghadirkan Produk-produk Yang Murah Dapat Dijangkau Dengan Dengan Mudah Tapi Kualitasnya Tetap Bagus Nah Hal ini Sangat penting Karena melalui Supplier yang tepat Produk-produk Yang dihasilkan Akan memiliki Kualitas yang baik Oke Nah Mungkin Bapak Ibu semua Saat ini Bingung nih Mencari Dimana sih Supplier yang tepat Untuk keperluan Bisnis Nah Oke Sebelum kita lanjut Kita Akan melihat Cuplikan video Yang satu ini Kita tunggu ya Biar Teman-teman dari Inaproduk ini Bisa menampilkan Videonya Selamat menikmati Oke Oke mungkin Teman-teman dari Inaproduk Mungkin ada Kendala Nah Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke Tadi Bapak Ibu semua Sobat sama semua Sudah melihat Cuplikan video ya Nah dari Cuplikan video Yang baru Kita lihat Kita sama-sama melihat Ada Teman kita Yang Lagi kesulitan Untuk mencari Supplier Kain juga Nah Di Inaproduk Dismatch Pada siang Hari ini Saya juga Ingin Men-share Beberapa Berita positif Juga nih Ada kabar Gembira Buat Sobat sama semua Para Bapak Ibu Yang saat ini Berkecimpung Dalam industri Garmen Ataupun Konveksi Nah Tadi di awal Kita sudah melihat Bahwa Industri Garmen Ataupun Konveksi Ini dapat Bertumbuh 10% Di tahun 2022 Nah Kemudian Untuk Bapak Ibu Semua Para pelaku Industri Garmen Ataupun Konveksi Yang saat ini Bingung Mencari Supplier Yang tepat Dengan harga Murah Kemudian Dengan kualitas Yang baik Nah PT Multisandang Tamajaya Ini Hadir Untuk menjadi Partner Dalam Memberikan Pelayanan Yang terbaik Untuk Para Sobat sama Semua Nah PT Multisandang Tamajaya Sendiri Merupakan Salah satu Perusahaan Trading Tekstil Yang Cukup Ternama Di Indonesia Sudah Berdiri Dari Tahun 1999 Artinya Sudah Banyak Mengalami Perkembangan Perkembangan Dan juga Kemajuan Selama 20 Tahun Ini Nah Kemudian Di PT Multisandang Tamajaya Sendiri Kita juga Menyediakan Berapa Lini Produk Nah Produknya Apa Saja Nah Produk-produknya Itu Adalah Ada Denim Yang Menjadi Salah satu Icon Fashion Abadi Yang Dari Dulu Sampai Sekarang Permintaannya Selalu Ada Kemudian Untuk Kain-kain Printing Yang Motif Nah Ini Bisa 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 Dipakai Untuk Pakaian Muslim Ataupun Pakaian Wanita Juga Nah Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Untuk Para Pria Pun Juga Memakai Kain-kain Printing Tergantung Jika Bapak Ibu Gayanya Seperti Apa Nah Kemudian Ada Juga Kain-kain Yandet Kain-kain Yandet Itu adalah Kain-kain Yang motifnya Kotak-kotak Ini Juga Icon Fashion Yang Benar-benar Ada Dari Dulu Sampai Sekarang Kemudian Ada Kain-kain Polosan Nah Dari Produk-produk Ini Kita Berkomitmen Untuk Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Untuk Para Sobat Tama Semua Nah Dengan Menjadi Partner Yang Baik Menjadi Partner Terbaik Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Juga Tama MST Berkomitmen Untuk Memberikan Produk-produknya Yang Murah Dan Juga Berkualitas Nah Buat Bapak Ibu Semua Yang Saat Ini Bingung Mencari Supplier Di Inna Produk Bismets Pada Siang Hari ini Bapak Ibu Semua Bisa Berkonsultasi Di Sesi Nanti Bagaimana Produk-produk Apa Yang Disediakan PT Multis Dan Tamajaya Ataupun Bapak Ibu Ingin Menanyakan Hal-hal Yang Lain Nah Kemudian Bagaimana sih Cara Mengontak PT Multisandang Tamajaya Sendiri Nah Kita akan Melihat Nah Ini dia Jadi Bapak Bapak Semua Dapat Dengan Mudah Untuk Menghubungi PT Multisandang Tamajaya Melalui Nomor Whatsapp Kemudian Jika Bapak Ibu Semua Berkenan Untuk Mengunjungi Showroom Kami Bapak Ibu Semua Bisa Janjian Terlebih Dahulu Kemudian Websitenya Bapak Ibu Bisa Melihat Ada Berbagai Artikel Yang Ada Di Sana Kemudian Di Instagram Dengan Berbagai Konten Yang Menarik Ataupun Bapak Ibu Semua Ingin Melihat Ataupun Berbelanja Secara Online Di E-commerce Kita Kita Ada Di Shopee Ada Tokopedia Beli-beli Hingga TikTok Sekalipun Bapak Ibu Bisa Berbelanja Sepuas Semungkin Memilih Produk-produk Yang Berkualitas Di Toko Kami Jadi Begitu Untuk Bapak Ibu Semua Dan Saya Juga Tutup Presentasi Pada Siang Hari Ini Mungkin Bapak Ibu Saya Kembalikan Terlebih Dahulu Mungkin Ada Pertanyaan Atau Mungkin Apa Saya Kembalikan Dahulu Ke Teman-teman Dari Inna Produk Terima Kasih Banyak Atas Kesempatan Di Siang Hari Ini Semoga Materi Yang Dibawakan Ataupun Materi Yang Disampaikan Ini Dapat Berguna Untuk Sama-sama Kita Berkembang Dan Juga Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Untuk Calon Customer Kita Terima Kasih Dan Selamat Siang Terima Kasih Pak Samuel Jadinya Buat Bapak Ibu Di Sini Jangan Lupa Untuk Ikutan Bisnis Matching Setelah Webinar Ini Selesai Jadi Sebelum Kalau Misalnya Mau Ikutan Bisnis Matching Bisa Langsung Mengisi Absensi Dan Juga Daftar Ulang Untuk Bisnis Matching Nanti Disana Bapak Bisa Langsung Tukeran Nomor Telepon Juga Bisa Jadi Langsung Aja Ikutan Bisnis Matching Yang Linknya Ada Di Chat Room Oke Kalau Begitu Tadi Kita Sudah Melihat Presentasi Dari PT Multisandang Tamajaya Dan Sekarang Kita Langsung Saja Masuk Mendengarkan Presentasi Dari Ibu Devi Dari PT Fajarindo Faliman Zipper Atau Amco Zip Kepada Ibu Devi Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Baik Terima Kasih Ibu Dina Selaku Moderator Pada Siang Hari Ini Sebelumnya Saya Ucapkan Selamat Siang Kepada Seluruh Pelaku KM Garment Konveksi Pada Siang Hari Ini Yang Telah Hadir Dan Juga Para Penyelenggara Yaitu Ina Produk Yang Saya Hormati Bisa Dimunculkan Untuk Presentasinya Pak Dari Ina Produk Oke Sebelumnya Perkenalkan Saya Devinesia Agustin Selaku Pembicara Dari PT. Fajarindo Valiman Zipper Pada Siang Hari Ini Kami Merupakan Perusahaan Resleting Dengan Brand Amco Zip Oke Next Slide Pak Oke Ijinkan Saya Untuk Menginfokan Beberapa Secara Singkat Mengenai Perusahaan Kami Kami Telah Berdiri Sejak Tahun 1979 Dari Mulai Menggunakan Mesin-mesin Produksi Yang Sederhana Hingga Saat Ini Kita Berkembang Telah Menggunakan Mesin Yang Modern Tentunya Kita Menghasilkan Kualiti Produk Meskipun Kita Memiliki Bahan Dari Lokal Namun Kita Menghasilkan Kualiti Produk Yang Export Kita Menyediakan Berbagai Macam Acessories Garment Dan Juga Untuk Kapasitas Lokal Dan Juga Export Tentunya Amco Zip Kita Next Slide Oke Kita Memiliki Production Capacity Beberapa Jenis Mengenai Produk Yang Kita Produksi Disini Ada Coil Close End Zipper Atau Biasa Kita Sebut Nylon Zipper Ada Di Close End Di 8000 Dozen Per Harinya Untuk Di Open End Kita Di 4000 Dozen Untuk Metal Di 5000 Dozen Perhari Untuk Plastik Di 4500 Untuk Zipper Slidernya Sendiri Kita Ada Di 4000 Kilo Perharinya Dan Magic Tape Atau Yang Biasa Kita Sebut Velcro Ataupun Perekat Kita Ada Di 50.000 Meters Perharinya Dan Long Chain Zipper Kita Di 640.000 Meters Perharinya Berikut Beberapa Production Capacity Dari Amco Zip Telah Memiliki Kurang Lebih 1000 Pekerja Dan Juga Kapasitas Produksi Yang Bekerja Selama 24 Jam Dan Memiliki Luas Company Sekitar 10 Hektare Dan Kapasitas Produksi Kurang Lebih Di 300 Ton Perbulannya Siapa Saja Yang Telah Pakai Produk Produk Dari Amco Zip Berikut Brand Brand Dari Brand Brand Lokal Dan Juga Internasional Yang Pakai Produk Dari Amco Meskipun Brand Brand Internasional Telah Pakai Namun Tidak Menutup Kemungkinan Bahwa Pelaku Pelaku Usaha Konveksi Atau Garment Menengah Juga Menjadi Jangkauan Dari Amco Zip Sendiri Oke Next Ada International Standards Applied Kita Juga Telah Memiliki Beberapa Sertifikasi Yang Pertama Ada Oikotex Dan Juga ISO 9001 Dan ISO 14001 Next Oke Sedikit Menjelaskan Mengenai Zipper Anatomy Dari Zipper Disini Dari Gambar Untuk Kita Ada Top Tap Extension Dan Bottom Tap Extension Disini Yaitu Merupakan Ujung Atas Dan Ujung Bawah Dari Zipper Sendiri Dan Juga Ada Bagian Dari Top Stop Dan Bottom Stop Yaitu Bagian Atas Dan Bawah Pemerhatian Pemerhatian Dari Gigi Zipper Untuk Slider Dan Puller Yang Akan Menjadi Satu Untuk Pengoperasian Dari Zippernya Sendiri Dan Juga Ada Zipper Tap Yang Biasa Kita Sebut Tita Dan Juga Zipper Tid Yang Terdiri Dari Beberapa Jenis Yaitu Ada Coil Atau Biasa Kita Sebut Nilon Zipper Ada Juga Metal Zipper Atau Gigi Besi Dan Juga Untuk Delrin Ataupun Fislone Oke Next Oke Seperti yang Sebelumnya Telah Saya Sampaikan Kita Ada Beberapa Jenis Gigi Disini Saya Sampaikan Ada Tiga Jenis Gigi Yaitu Ada Di Coil Atau Bisa Kita Sebut Nilon Dan Juga Spiral Kenapa Spiral Bisa Kita Lihat Di Gambar Bahwa Gigi Zipper Dari Coil Sendiri Ini Seperti Kurang Lebih Berbentuk Spiral Oke Atau Biasa Disebut Dengan Delrin Atau Juga Di Pasaran Kita Sebut Dengan Fislone Zipper Untuk Yang Ketiga Itu Ada Gigi Besi Ataupun Metal Untuk Para Pelaku Usaha Seperti Zin Jeans Jacket Dan Juga Lain Sebagainya Oke Next Ada Zipper Leng Disini Bagaimana Cara Mengukur Untuk Ukuran Zipper Sendiri Karena Seringkali Mungkin Ada Beberapa Yang Masih Kurang Paham Mengenai Pengukuran Zipper Dari Atas Sampai Bawah Disini Ada Tertera Pada Gambar Ada Di Kita Ukur Dari Stopper Atas Ke Stopper Bawah Seperti Yang Tadi Kita Sampaikan Ada Di Top Stop Dan Bottom Stop Berikut Merupakan Cara Mengukur Ukuran Zipper Yang Nantinya Akan Kita Pakai Pada Product Garment Atau Konveksi Para Bapak Ibu Dan Juga Lanjut Ada Kontingen Dari Zipper Sendiri Yaitu Tidak Lupa Zipper Slider Kita Ada Memiliki Tiga Jenis Ada Normal Zipper Yang Biasa Reverse Dan Juga Kita Memiliki Double Puller Masih Di Slider Tadi Kita Ada Di Tiga Jenis Looking Untuk Slidernya Ada Di Non-lock Yang Biasa Untuk Tas Ataupun Kasur Dan Juga Ada Auto-lock Biasa Dipakai Untuk Jenis-jenis Pakaian Dan Juga Ada Semi-lock Atau Disebut Semi-auto Next Slide Oke Ada Closure Disini Ada Beberapa Jenis Zipper Ada Close-end Open-end Two-way Open Dan Zipper With Double Sliders Close-end Dipakai Biasa Untuk Beberapa Jenis Pakaian Ataupun Garment Seperti Celana Ataupun Baju Dan Open-end Yang Kita Gunakan Biasa Menggunakan Untuk Produk-produk Jacket Ada Two-way Open Juga Kita Biasa Gunakan Untuk Jacket Juga Bisa Untuk Tas-tas Juga Bisa Dan Jipper With Double Slider Yang Kurang Lebih Mirip Dengan Two-way Open Oke Next Slide Oke Ada Di Insert Disini Bisa Tolong Di Next Slide Oke Kita Ada Left Insert Dan Right Insert Tergantung Dari Branding Bapak Ibu Sendiri Untuk Produknya Memakai Dari Left Insert On Right Insert Kami Selaku Amco Jip Bisa Menyesuaikan Dari Custom Bapak Ibu Sendiri Oke Untuk Color Cut Amco Jip Kita Menyediakan Berbagai Ribuan Warna Yang Menarik Dalam Color Cut Kita Namun Jika Dalam Color Cut Kita Belum Sesuai Dengan Branding Produk Bapak Ibu Sendiri Kita Menerima Matching Warna Sesuai Dengan Produk Dari Bapak Ibu Sendiri Tentunya Karena Kita Memiliki Lab Deep Oke Next Slide Disini Ada Lab Deep Untuk Penyocokan Warna Yang Match Antara Kami Dengan Bapak Ibu Sendiri Selaku Pelaku Usaha Kita Memerlukan Waktu Matching Selama Kurang Lebih Lima Hari Kerja Dan Tentunya Setiap Formula Warna Kita Memerlukan Waktu Untuk Proses Mencampur Mewarnai Sampai Dikeringkan Oke Ini Beberapa Picture Untuk Proses Dari Matching Warna Di Lab Kita Memiliki Petugas Petugas Yang Sendiri Next Kita Ada Bahas Mengenai Tape Atau Pita Dari Zipper Sendiri Yang Tidak Kalah Penting Dalam Kontingen Zipper Kita Ada Jenis Polyester Tape Atau Pita Polyester Yang Biasa Sering Kita Jumpa Di Zipper Ada Yang Kedua Water Resistant Yang Atau Yang Kita Gunakan Untuk Water Water Poof Dan Yang Ketiga Ada Printed Tape Kita Juga Bisa Sablon Untuk Zipper Bapak Ibu Sendiri Oke Next Slide Disini Ada Plating Atau Finishing Plating Kita Ada Jenis Plating Gantung Dan Plating Barel Disini Tergantung Dari Sample Bapak Ibu Sendiri Kita Akan Menyesuaikan Dengan Yang Bapak Ibu Ingin Dan Juga Untuk Warna Slider Kita Ada Beberapa Jenis Dan Ini Yang Tadi Saya Sampaikan Juga Bahwa Ini Tergantung Dari Custom Bapak Ibu Sendiri Untuk Produknya Brandingnya Seperti Apa Menggunakannya Ada Cat Gantung Barrel Paint Ada EDP Dan Juga Ada Warna Black Dove Untuk Stop Disini Maksudnya Dari Bottom Stop Kita Ada Beberapa Jenis Untuk Bottom Stop Ada Normal Aluminium Stop Stopper Yang Biasa Kita Jumpai Seperti Aluminium Yang Warna Putih Dan Yang Kedua Ada Brush Stopper For Metal Ini Merupakan Kurang Lebih Untuk Zipper Metal Atau Celana Jeans Yang Warna Kuning Atau Brush Dan Juga No Stopper Ada Juga Weld Stopper Atau Ultrasonic Stopper Dan Juga Pinbox Yang Biasa Kita Gunakan Untuk Zipper Open End Dan Plastic Stopper Yang Sangat Direcommended Oleh AmcoZip Oke Next Untuk Beberapa Zipper Proses Untuk Gambar Yang Ditampilkan Merupakan Proses Pembuatan Pita Dari Zipper Kita Sendiri Karena Dari AmcoZip Sendiri Kita Memproses Pita Sendiri Dari Bahan Benang Hingga Menjadi Pita Hingga Dicampur Dengan Gigi Dan Menjadi Zipper Next Oke Disini Ada Proses Pencelupan Warna Ketika Sudah Menjadi Long Chain Disini Ada Proses Pencelupan Warna Secara Masal Tentunya Kita Menggunakan Mesin-mesin Yang Modern Ya Bapak Ibu Oke Next Slide Nah Disini Ada Beberapa Jenis Yang Paling Sebelah Kiri Ini Ada Proses Penggabungan Untuk Menjadi Gigi Coil Atau Nilon Atau Yang Spiral Dan Yang Kedua Ini Ke Gigi Delrin Atau Fislone Zipper Dan Juga Yang Di Paling Kanan Kita Ada Jenis Untuk Metal Inject Atau Pembuatan Gigi Untuk Zipper Metal Atau Besi Oke Lanjut Disini Ada Yang Paling Sebelah Sini Untuk Zipper Warna Putih Itu Proses Delrin Inject Ya Bapak Ibu Untuk Pembuatan Gigi Dari Fislone Zipper Dan Juga Yang Sebelahnya Ada Ada Proses Dari Gapping Atau Mengukur Sesuai Dengan Ukuran Custom Dari Bapak Ibu Sendiri Next Slide Nah Disini Ada Proses Untuk Penggabungan Antara Slider Dengan Jipper Dan Disebelahnya Ada Foto Beberapa Product Slider Kita Jenis-jenisnya Ini Hanya Beberapa Saja Karena Kita Memiliki Ribuan Jenis Slider Yang Bisa Kita Sesuaikan Dengan Branding Atau Custom Dari Bapak Ibu Sendiri Kita Menerima Bahwa Bapak Ibu Bisa Custom Logo Ataupun Brand Dari Pelaku Usaha Bapak Ibu Sendiri Oke Berupakan Beberapa Jenis Produk Dari Kita Di Sebelah Kiri Ada Jenis-jenis Untuk Zipper Fislone Dari Gigi Terbesar Sampai Gigi Terkecil Dan Di Sebelahnya Kita Menyediakan Produk Vail Pro Atau Perekat Untuk Bapak Ibu Sendiri Jika Membutuhkan Kita Menyediakan Berbagai Macam Warna Dan Juga Kita Bisa Matching Warna Oke Oke Next Slide Oke Ini Merupakan Salah Satu Ruang Marketing Dari Amko Gigi Sendiri Yang Akan Menampung Orderan Dari Bapak Ibu Sendiri Custom Dan Lain Sebagainya Oke Terima 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 Sekian Dapak Sampaikan Jika Ingin Bagaimana Cara Mengkontak Amko Zip Dapat Mengkontak Di Email Dan Sosial Media Kita dan nantinya next akan ada bisnis matching oleh dari AmcoZip sendiri jika Bapak Ibu ingin ngobrol-ngobrol mengenai zipper dan aksesoris garment lainnya kita juga menyediakan terima kasih saya kembalikan ke Ibu Erdina selaku moderator pada siang hari ini terima kasih banyak Bu Devi untuk Bapak Ibu sekalian yang misalnya masih ada pertanyaan pengen nanya atau mungkin pengen mencocokkan sama produk Bapak Ibu sekalian, tenang habis ini kita akan ada bisnis matching, jadi sekali lagi aku bisa meminta untuk Bapak Ibu yang belum daftar ulang untuk bisnis matching, bisa langsung mengisi di link yang sudah kita share di chatroom, mungkin bisa di cek di situ oke dan setelah ini mungkin kita tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke bisnis matching aja ya, kalau begitu ya kalau begitu langsung saja biar semakin lebih cepat mungkin Bapak Ibu disini udah gak sabar pengen konsultasi one-on-one nih barengan sama Pak Sam dan juga Bu Devi kalau begitu kita sebelumnya kita akan tutup dulu webinar kita hari ini tapi kita akan foto bersama dulu jadi Bapak Ibu dipohon untuk mengaktifkan semua kamera oke bisa aktifkan semua kamera dulu ya oke coba saya cek dulu apakah sudah on semua oke kita akan foto tiga kali ya Bapak Ibu ya saya hitung 1, 2, 3 1, 2, 3 oke yang pertama 1, 2, 3 yang kedua 1, 2, 3 yang ketiga 1, 2, 3 1, 2, 3 baik oke kalau begitu dengan berakhir sesi foto kali ini berakhir pula dengan sesi webinar kali ini tapi tenang saja Bapak Ibu yang misalnya ingin berkomunikasi langsung dengan para supplier baik dari bahan baku tekstil atau resleting tetap tinggal di tempat jadi jangan leave roomnya dulu karena sebentar lagi kita akan bukakan Bapak Ibu breakout room ya nanti di sana Bapak Ibu akan one on one oke oke maaf jadi setelah ini Bapak Ibu akan secara satu persatu akan ngobrol barengan sama dengan Pak Sam dan juga Bu Devi kalau begitu sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir kepada Pak Samuel dan juga Bu Devi juga saya ucapkan terima kasih kami harap acara ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi teman-teman pelaku usaha sekalian saya juga mohon maaf jika ada salah-salah kata saya Edin pamit undur diri dan setelah ini akan adarkan saya yaitu Bapak Timo dari Indah Produk juga yang akan memandu acara bisnis matching kalau begitu saya undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih untuk Edin oke saat ini kita akan langsung masuk ke dalam